Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ada nama lain Bin Panembahan Senopati Selain Pangeran Purboyo Putra Panembahan Senopati Ing Alaga yang satu ini Kesaktiannya Masyur di bumi Mataram Meninggal ketika masih muda Dan dimakamkan Di kompleks Masjid Jultonain Umbul Harjo Kota Yogyakarta Inilah Makam Raden Ronggo Selengkapnya Untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibun Tepang Agen Namaku Pak Selamat Kalo Abdi Dalam Saking Kraton Surokarto Adiningrat Pemakaman Adin Ronggo Ini Pak Ngeno Abdi Dalam Saking Kraton Nge Yogyakarta Pemakaman Adin Ronggo Moga menami Moga di Bade Bade Biarah Moga di Pemakaman Pemakaman Pun Raden Ronggo Kalo Dera Agen Oke Jangan Ngan Rumin Pak Jangan Tengah Ceng Oke Berarti ini Nganung ya Pak Gabungan Dua Kraton Ada perwakilan dari Abdi Dalam Kraton Solo Dan Surah Karton Abdi Dalam Kraton Jogja Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Al-Muslimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Lepas 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Wa ala Sayyidina Muhammad Doa terbaik Buat Raden Ronggo Bin Panembahan Senopati Mugi Gusti Merahmati Al-Fatihah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Iya Iya Makanya Raden Ronggo Putrapan Ban Senopati Dari Mataram Dari Mataram Yang meninggal Waktu masih muda Masih muda Iya Kalau Dari Tutur Tinular Pak Dari setahun jenengan Dari Cerita Yang berkembang Di masyarakat Meninggalnya gimana Pak? Meninggalnya itu Dulu Di Jalan Parang Di Palbapan Itu Palbapan Palbapan Itu ada Ular Yang di jalan Semua orang yang Disitu itu Semua takut Sama ular itu Terus Panembahan Senopati itu Perintah Panjung Pangeran Ronggo itu Supaya menangkap Ular itu Nah terus Ular itu Perang sama Tarung Sama Raden Ronggo Tarung sama Raden Ronggo Raden Ronggo itu Kalah Terus Kembali ke Keraton Keraton Kembali ke Keraton Di Keraton itu Sampai Meninggal Meninggalnya itu Di Keraton Di Keraton Jadi meninggalnya Bukan ketika Tarung Sama ular Terus meninggal di tempat Bukan ya Pak? Tapi sempat kembali Ke Keraton dulu Iya Kalau ibunya itu Siapa namanya Pak? Ibunya itu Kanjeng Ratu Kidul Kanjeng Ratu Kidul Iya Ini makamnya memang Dibiarkan terbuka Begini Pak? Iya Soalnya dulu Ada yang mau Ngerenov Ngerenovasi Atau mau Membaguskan Kuburan itu Kanjeng Ratu Den Ringgo itu Tidak mau Tidak mau Tidak mau gimana Pak? Hai makam Radenrongo Pak ada makam siapa lagi Pak ada kanjeng ratu beruk atau ketelah ratu buger ratu buger berarti istrinya istrinya Pakupuno satu yang mana Pak ayo pak sana Pak Allah masalah yang ini Pak ini dulu Ratu-ratu buger ratu keraton Solo ya Pak doa terbaik buat ratu buger sekalian Mugi Kusti merahmati Al-Fatihah surah terlati ini makam ada di tengah pemukiman ya Pak pemukiman warga ini kok rame banget kendaraan terus ada ada makam tokoh siapa lagi Pak ini pangeran balitar baliter pangeran balitar baliter ini paman dari kanjeng ratu Oh paman Iya iya pamannya kanjeng ratu buger ya terus ada makam siapa lagi Pak pangeran besar Sultan Syarif Sayyid Abdul Rahman bin Ali Alidrus ponotogomu Habib ini Pak ini siapanya Pak Hai katanya dulu guru pangeran Mangkubumi Oh gurunya pangeran Mangkubumi gurunya Hamengkubuno pertama Iya gua masalah persatuan bersama makam siapa lagi Pak sudah tidak ada itu Pak yang sebelah sana Pak itu gede-gede itu itu berarti yang ada di dalam tembok ini Sultan Geron ya Pak kalau makam yang ada di luar itu makam warga buat semua ahli kubur mudah-mudahan dirahmati kusti Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Surat Al-Fatihah Dari Makam Raden Rongo Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Mas Banyumas Mengucapkan Wallahu'l-mu'afiq ila kuwami toriq Wabilai taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim